Intro Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi Belajar bersama guru kreatif Belajar seputar materi dan soal-soal biologi Baik, kita lanjutkan ke materi yang kedua Masih di pokok bahasan rekayasa genetik part 2 Nah, kemarin kita sudah membahas part 1-nya Silahkan teman-teman bisa berkunjung ke channel Youtube kami Di mana pokok bahasan yang telah dibahas pada rekayasa genetik Di pertemuan pertama sudah kita selesaikan Nah, kali ini kita masuk ke pokok bahasan yang sama Yaitu rekayasa genetik bagian kedua Masih membahas soal-soal yang sering muncul di UTBK dan ujian mandiri Ini adalah soal-soal yang pernah keluar Kita akan bahas tuntas Saya sudah menyediakan 8 bentuk soal teman-teman hari ini Kita akan bahas tuntas ya Baik, soal yang pertama kita akan bahas Ini ada pesawat Oke, soal nomor 1 Bisa dilihat sama teman-teman Bisa diperhatikan bahwa pada soal nomor 1 Teman-teman kita akan cek ya Rekayasa genetika Masih seputar rekayasa genetik ya Ini di kajian bioteknologi Bab kelas 3 nih Bab bioteknologi Rekayasa genetik dapat dilakukan dengan mengganti materi genetik Katanya sel mikroba dengan materi genetik lain Yang diinginkan agar materi genetik lain tadi Katanya dapat mengambil alih metabolisme Sel mikroba Katanya materi genetik sel mikroba yang diganti tersebut adalah Oke, baik kita bahas tuntas dulu ya Rekayasa genetik nih Teman-teman berbicaranya teknik yang digunakan Di dalam proses rekayasa genetik Yang perlu teman-teman ketahui Bahwa diantaranya adalah teknik rekombinasi DNA Gitu ya Selain itu juga kita gunakan Ada yang disebut sebagai teknik pusi sel Atau yang dikenal pada pokok bahasan pertama Kemarin di pertemuan pertama sudah dibahas Ada yang namanya teknologi hibridoma Dimana pusi sel disitu terjadi Gitu ya Yang kedua teman-teman yang harus diingat terlebih dahulu Bahwa rekombinan DNA Teman-teman Dia merupakan suatu teknik Gitu ya Untuk mengubah susunan DNA DNA siapa yang dirubah? Yaitu DNA organisme Caranya bagaimana? Caranya menyisipkan gen asing Ke organisme tersebut Nah caranya seperti itu ya Sehingga diperoleh sifat Sifat yang tidak dimiliki ketika sebelumnya Jadi ada sifat baru yang muncul Itu dia namanya rekombinasi DNA Seperti itu ya Nah teknik ini teman-teman Melibatkan atau menggunakan Faktor Faktornya apa? Yaitu plasmid Selain itu apa? Membutuhkan enzim restriksi endonuklease Yang berperan memotong DNA Terus yang ketiga Enzim ligase Yang berperan sebagai perkat Sebagai lem Untuk menyatukan setelah DNA dipotong Gitu ya Nah Ada pun teknik pusi sel Yang satunya lagi teman-teman Dia merupakan teknik Penggabungan dua sel Yang berasal dari jaringan yang berbeda Gitu ya Sehingga berpusi bergabung Nanti membentuk sel hibrid Gitu ya Sel gabungan Yang memiliki sifat kedua sel tersebut Nah itu dia namanya Teknik pusi sel Atau teknik teknologi hibridoma Gitu ya Nah di dalam rekayasa genetik Teman-teman Dapat dilakukan Dengan cara apa? Dengan mengganti Susunan basa nitrogen Dari rantai DNA-nya Teman-teman Jadi berbicaranya itu adalah Nah materi genetik yang diambil alih Supaya dia dapat dirubahnya itu Atau digantinya itu Yang digantinya adalah Susunan basa nitrogen Yang ada di rantai DNA Gitu ya DNA siapa? Jelas DNA mikroba Dengan materi genetik yang kita inginkan Supaya bisa diambil alih Gitu ya Jadi jawabannya Yang harus dirubah adalah Materi genetik siapa? Materi genetik DNA-nya Gitu Itu dia Berkenaan dengan soal pertama Masih gampang ya Oke Soal yang kedua Teman-teman Bisa diperhatikan sama teman-teman Ini ada amplop surat Oke Soal yang nomor dua Mengatakan bahwa Salah satu enzim katanya Yang dapat digunakan Dalam rekayasa genetik Adalah endonuklease restriksi Atau restriksi endonuklease Yang biasa digunakan Untuk memotong apa Nah tadi sudah dibahas ya Untuk memotong jelas Rantai sesuatu Kita bahas dulu Gak apa-apa Oke Nah Konsep yang mesti teman-teman ketahui Bahwa Tadi disebutkan bahwa Di dalam DNA rekombinan Teman-teman gitu ya Prinsip rekayasa genetik Dia merupakan prinsip Dalam bioteknologi modern Gitu ya Nah Dimana Dengan menyisipkan gen Atau DNA Suatu organisme Kedalam organisme lain Gitu ya Untuk mendapatkan hasil yang unggul Berarti kan menyisipkan Kalau menyisipkan Bagaimana DNA dengan DNA Supaya disisipkan Berarti DNA nya itu kan Harus dipotong dulu Supaya DNA yang diinginkan Bisa bergabung dengan Vektor pada bakteri Yaitu dalam hal ini adalah Plasmid Gitu kan Nah Dalam proses rekombinasi Rekombinasi DNA Diperlukan enzim pemotong Yaitu enzim restriksi endonuklease Gitu kan ya Yang berfungsi memotong asam nukleat Teman-teman Di daerah tertentu Yang kita inginkan Itu untuk memotong asam nukleat Gitu ya Jadi Kalau diperhatikan dari gambar Bisa dilihat sama teman-teman Ini adalah plasmid Plasmid itu Vektor gitu ya Atau DNA nya bakteri yang Yang membulat Dia faktor pembawa Pembawa gen yang kita inginkan Ini adalah gen target Misalkan gen disini dalam hal ini Gen pembentuk insulin Kita mau gabungkan dengan plasmid Caranya bagaimana Plasmid ini harus dipotong dulu Oleh siapa Oleh enzim restriksi endonuklease Dipotong Akibatnya DNA target kita bisa dimasukkan Gitu kan ya Dimasukkan ke sini Tentu harus direkat Siapa yang merekatkannya Yaitu Ada yang namanya Enzim ligase Enzim ligase lah yang menyatukan Kedua DNA yang berbeda tersebut Akibatnya Jadi plasmid Rekombinan Dimana Mengandung DNA bakteri Juga mengandung DNA yang kita inginkan Seperti itu ya Jadi jawabannya adalah Berperan memotong Asam nukleat Di daerah tertentu Pak asam nukleat itu apa Bisa DNA Bisa RNA Gitu ya Itu dia berbicara Asam nukleat Seperti itu ya Jadi jawabannya Empat saja Empat saja itu adalah D Dodol ya Oke Nomor yang selanjutnya Yaitu Nomor ketiga Ada jam nih Oke Kita akan lihat Tentang apa Jam ini Oke Di soal nomor Tiga Katanya masih berbicara Enzim restriksi Endonuklease Digunakan oleh Bakteri Untuk melindungi diri Terhadap Infeksi virus Katanya Betul atau salah Nanti kita bahas Enzim restriksi Endonuklease Memotong-motong DNA virus Menjadi potongan Yang tidak Membahayakan Ini pernyataannya Benar atau salah Kita bahas Baik teman-teman Berbicaranya Enzim restriksi Endonuklease Teman-teman Enzim restriksi itu Dia Perannya itu Dia melindungi Bakteri Dari Bakteriofag Siapa Bakteriofag Yaitu Dari virus Yang menyerang Bakteri Gitu ya Oke Konsep pertama Ingat-ingat Yang kedua Enzim ini Teman-teman Berperan Sebagai sistem Imun Pada mikroorganisme Sebab dia Perannya Sebagai perlindungan Gitu ya Oke Jika Bakteri E. coli E. serisi E. coli Teman-teman Yang hidup di Usus Yang tidak Memiliki Enzim restriksi Lalu Di infeksi ORE virus Apa yang terjadi Maka Sebagian besar Partikel virus Mampu Menyebabkan Infeksi Terhadap Bakteri tersebut Kenapa Sebab Bakteri tersebut Tidak memiliki Antibodi Atau Tidak memiliki Perlindungan Tidak memiliki Sistem imun Namun Jika E. coli tersebut Memiliki Enzim restriksi Teman-teman Kemungkinan Infeksi Virus Akan Menurun Artinya Virus Ketika Masuk Kedalam Bakteri Dia Tidak Bisa Mengambil Alih Materi Genetik Yang Ada Di Dalam Bakteri Gitu Ya Konsepnya Seperti Itu Jadi Konsep Yang Kedua Yang Mesti Kalian Apa Namanya Ingatkan Bahwa Bakteri Teman-teman Pada Mulanya Tahan Terhadap Infeksi Virus Karena Bakteri Memiliki Sistem Pertahanan Dengan Merusaknya DNA Asing Yang Masuk Kedalam Selnya Yaitu Endonuklease Restriksi Teman-teman Dalam hal ini Enzim Pemotong Dia Memotong DNA Virus Menjadi Potong-potongan Yang Tidak Membahayakan Akibatnya Apa Adanya Endonuklease Restriksi Bakteri Bisa Tertolong Dari Serangan Virus Gitu Ya Jadi Jawabannya Adalah Betul-betul Nyambung Jadi Pernyataan Atas Betul Pernyataan Bawah Betul Dan Menjelaskan Pernyataan Atas Jadi Jawabannya Adalah A Gitu Ya Baik Soal Yang Selanjutnya Yaitu Soal Nomor Empat Ada Telepon Ini Apa Kita Akan Lihat Di Soal Nomor Empat Teman-teman Bisa Dilihat Bahwa Antibody Monoklonal Katanya Mempunyai Kemampuan Mendiagnosis Dan Mengobati Penyakit Lebih Kuat Dibandingkan Dengan Antibody Multiklonal Oke Jadi Antibody Monoklonal Mono Berarti Spesifik Terhadap Satu Jenis Penyakit Sedangkan Kalau yang Antibody Multiklonal Berarti Dia Banyak Mengobati Penyakit Penyakit Yang Lebih Dari Satu Oke Katanya Monoklonal Mempunyai Mampu Kemampuan Mendiagnosis Atau Mengobati Penyakit Lebih Kuat Katanya Sebab Antibody Monoklonal Mempunyai Kehususan Dalam Mengenali Satu Jenis Antigen Saja Oke Namanya Juga Monoklonal Kita Bahas dulu Pernyataan Teman-teman Yang Mesti Teman-teman Perhatikan Bahwa Antibody Monoklonal Teman-teman Dibentuk Dari Teknologi Hibridoma Gitu kan ya Oleh Berbagai Apa Oleh Berbagai Klon Sel Limposid Gitu ya Teman-teman Kan tahu Diambilnya Dari sel Penghasil Antibody Limposid Apa Dalam hal ini Adalah Limposid Jenis B Sebab Limposid Itu kan Ada Dua ya Limposid T Dan B Nah Yang Diambil Di dalam Teknologi Hibridoma Untuk menghasilkan Antibody Adalah Limposid B Ingat-ingat Teman-teman Oke Nah Antibody Multiklonal Teman-teman Kalodiyama Terbentuk Karena Masuk Ya Beberapa Benda Asing Jadi Benda Asingnya Itu Atau Antigen Itu Bukan Satu Gitu ya Jadi Beberapa Lebih Dari Satu Masuk Kedalam Tubuh Sehingga Tubuh Menghasilkan Lebih Dari Satu Antibody Makanya Disebut Sebagai Antibody Multiklonal Begitu ya Nah Para Bohler Dengan Kesar Apa namanya Milstein Teman-teman Dari Inggris Berhasil Membuat Antibody Monoklonal Nah Pada kaget Wah Kamu mah Ternyata Menghasilkan Antibody Yang spesifik Terhadap Satu jenis Penyakit Nih Kata mereka Nah Antibody Monoklonal Ini Katanya Merupakan Antibody Yang Hanya Mengenali Dan Melawan Satu jenis Antigen Namanya Juga kan Monoklonal Gitu ya Yang Bersifat Spesifik Jadi Spesifik Banget Gitu ya Nah Tentu saja Hal ini Membuat Antibody Monoklonal Memiliki Kemampuan Mendiagnosis Dan Mengobati Penyakit Lebih kuat Sebab Dia mah Hanya Cuman Satu target Saya mah Penyakit Anu Akan Saya Musnahkan Sedangkan Kalau yang Multiklonal Kan Dia harus Diraba-raba Dulu Ini Penyakit Apa ya Gitu ya Akibatnya Antibody Monoklonal Dia lebih kuat Gitu ya Mendeteksi Atau mengobati Dibandingkan Antibody Multiklonal Gitu ya Antibody Monoklonal Dihasilkan Dari pengklonan Satu sel Hibridoma Jadi lebih Jadi lebih spesifik Gitu Jadi jawabannya Adalah betul Pernyataan Atas Pernyataan Bawah Juga betul Dan menjelaskan Berarti jawabannya Adalah A Teman-teman Ya Oke Sip Nomor Yang kelima Ini dia Nomor Kelima Nah ini ada Apa ini Tabel ya Di nomor Yang kelima Teman-teman Bisa perhatikan Bioteknologi Untuk Mentransfer Gen Katanya Gennya itu Anti Hama Katanya Pada tanaman Tembakau Dapat Memanfaatkan Aktifitas Mikroorganisme Apa Oke Jadi ingin Ada tanaman Yang anti Hama Katanya Tembakau Anti Hama Kira-kira Harus dimasukkan Mikroorganisme Apa Oke Gen Mikroorganisme Apa Kita bahas Satu per satu Teman-teman Berbicaranya Transfergen Yang khusus Terhadap Tahan Terhadap Anti Hama Pada tanaman Teman-teman Biasanya Itu para petani Menggunakan Bacillus Turingiensis Gitu ya Nah Bacillus Turingiensis Itu teman-teman Termasuk Kedalam Bakteri Gram Positif Gitu ya Dimana Tubuhnya Itu dia Berbentuk Basil Atau Batang Makanya Namanya Basilus Basil Gitu ya Batang Nah Bakteri ini Teman-teman Kalau di alam Dapat menghasilkan Protein kristal Yang bersifat racun Jika termakan Oleh hama Seperti ulat Akibatnya Kalau termakan Oleh ulat Maka protein Di dalam tubuhnya Ulat itu Dia mengkristal Akibatnya Si ulat Mati sendiri Gitu ya Keren banget ya Itu dia Namanya Apa Insektisida alami Dimana Basilus ini Bergabung Gennya Dengan Tumbuhan Tembakau Gitu ya Nah Gen yang Mengkode Pembentukan Protein Ini Dengan Teknik Namanya Transfer Gen Gitu ya Dapat Disisipkan Kedalam Sel-sel Tanaman Tembakau Bisa Disisipkan Jadi cari Gen yang Pengkristal Protein Lalu disisipkan Kedalam Tumbuhan Tembakau Akibatnya Jadi pertahanan Tubuh Bagi Tembakau Sendiri Nah Dengan Cara ini Tanaman Tembakau Dapat Menghasilkan Racun Sama Seperti Dihasilkan Oleh Bakteri Bacillus Turingiensis Gitu ya Nah Organisme Yang bisa Menyisipkan Gen Bacillus Turingiensis Pada Tanaman Adalah Nah Ini dia Nama Organismenya Teman-teman Ada yang disebut Sebagai Agrobacterium Tumevasiens Gitu ya Jadi Dialah Yang bisa Menyisipkan Gennya Bacillus Turingiensis Ketanaman Jadi Transfergennya Lewat Plasmidnya Agrobacterium Tumevasiens Gitu ya Itu dia Namun Yang lainnya Kita bahas Nah Kalau berbicaranya Propionibacterium Acne Dia Patogen Yang menyebabkan Timbulnya jerawat Di kulit Muka Sedangkan Lactobacillus Kasei Dia merupakan Probiotik Yang bagus Untuk Pertahanan Tubuh Melancarkan Pencernaan Di usus Gitu ya Biasanya Ini kan ada Di yogurt Di susu asam Terus Acetobacterium Dia perannya Dalam Pembuatan Natatecoco Jadi air Kelapa Dibuat Natatecoco Sedangkan Rijopus Orizae Dia berperan Di dalam Proses Pembentukan Atau Pembuatan Tempe Gitu Jadi Jawaban yang Tepat Adalah Basilus Turingiensis D Gitu ya Oke Itu adalah Soal Nomor Kelima Baik Soal Yang Keenam Teman-teman Ini ada Gear Tentang apa Oke Di soal Yang Keenam Disebutkan Bahwa Sel-sel Hibridoma Dan Penyatuan Dua Tipe Sel Yang Berbeda Dan Mengandung Gen-gen Aslinya Katanya Jadi sel-sel Hibridoma Itu merupakan Penyatuan Dua Tipe Sel Berbeda Dimana Di dalamnya Mengandung Gen-gen Aslinya Oke Yang Kedua Sebab Kombinasi Gen Baru Dari Sel Hibridoma Dapat Diperoleh Melalui Teknik Rekayasa Genetik Oke Kita bahas ya Kembali Teknologi Hibridoma Oke Nah Prinsip Dasar Mengenai Teknik Hibridoma Teman-teman Dia Konsep Dasarnya Itu Dia Merupakan Penyatuan Atau Bahasa Lainnya Adalah Fusi Siapa Yang Dipusikan Yaitu Dua Sel Somatik Yang Berbeda Ingat-ingat Sel apa Sel Somatik Yang Berbeda Pada Pertemuan Satu Sudah Dibahas ya Sel Somatik Pertama Adalah Sel B Limposid B Yang Kedua Adalah Sel Tumor Ingat-ingat Itu Dia Yang Digabungkan Di Dalam Teknologi Hibridoma Nah Sel Hibridoma Mengandung Campuran Gen Yang Berasal Dari Kedua Sel Tersebut Jelas Sebab Penggabungan Gitu Ya Nah Salah Satu Produk Sel Hibridoma Adalah Antibody Monoklonal Ini Hasil Produk Dari Penyatuan Dua Sel Somatik Yang Berbeda Yang Dibuat Dengan Cara Menggabungkan Sel Limposid B Dengan Sel Apa Dengan Sel Kanker Atau Sel Tumor Gitu Nah Limposid B Nanti Dia Yang Diambil Berasal Dari Misalkan Boleh Hewan Ataupun Yang Punya Kita Juga Yang Resisten Terhadap Antigen Yang Telah Disuntikan Sebelumnya Nah Kombinasi Gen Baru Sel Hibridoma Nanti Dapat Diperolehnya Itu Hanya Melalui Teknik Yang Disebut Sebagai Rekayasa Genetika Begitu Jadi Teman-teman Jawabannya Adalah A Jadi Saling Menghubungkan Atas Betul Bawah Betul Dan Saling Menjelaskan Begitu Jawabannya A Baik Kita Lihat Soal Selanjutnya Yaitu Soal Nomor Ketujuh Ada Rumah Ini dia Soal Nomor Tujuh Teman-teman Disebutkan Bahwa Pengembangan Rekayasa Genetika Dalam Bidang Kedokteran Katanya Menyangkut Hal Berikut Apa Oke Kita bahas Ya Rekayasa Genetik Di bidang Kedokteran Baik Nah Teman-teman Rekayasa Genetik Dia itu Dia merupakan Suatu Usaha Memanipulasi Gitu ya Merekayasa Siapa yang Direkayasa Yaitu Sifat Pada Makhluk Hidup Gitu ya Untuk Apa Untuk Menghasilkan Makhluk Hidup Dengan Sifat Yang Baru Gitu ya Tentu Yang sesuai Yang kita Inginkan Oke Nah Beberapa Produk Yang dihasilkan Dari Rekayasa Genetik Teman-teman Gitu ya Sebagai Penerapan Di bidang Kedokteran Yang ditanyakan Itu kan ya Contohnya Adalah Pembuatan Antibiotik Terus Ada Pembuatan Vaksin Gitu ya Nah Pembuatan Monoklonal Atau Antibody Monoklonal Gitu ya Dan Dia Digunakan Juga Sebagai Terapi Gen Ini adalah Penerapan Rekayasa Genetik Dalam Bidang Kedokteran Gitu Jadi Jawabannya Adalah Semuanya Benar Berarti Semuanya Benar Itu adalah E Gitu ya 1, 2, 3, 4 Benar Jawabannya Adalah E Oke Dan yang terakhir Teman-teman Soal Nomor Delapan Ini tentang Apa ini Pengukur Suhu Kita lihat Oke Soal Nomor Delapan Menyebutkan Bahwa Peran Gen Asing Katanya Di bawah Ini Merupakan Keberhasilan Rekayasa Genetik Kecuali Oke Peran dari Gen Asing Tapi Dicari Yang Salah Oke Baik Berbicaranya Gen Asing Teman-teman Di dalam Prinsip Rekayasa Genetika Nah Penyisipan Gen Inti Hewan Atau Misalkan Tumbuhan Maka Gen Inti Hewan Dan Gen Inti Tumbuhan Itu Kita Sebagai Target Gen Gen tersebut Teman-teman Dimasukkan Melalui Plasmid Bakteri Ini DNA Bakteri Yang membulat Dan Akan Berintegrasi Dengan Genom DNA Di Dalam Inti Sel Hewan Ataupun Sel Tumbuhan Yang Kita Sebut Sebagai Inti Genom DNA Target Dia Akan Bergabung Di situ Berintegrasi Genom Tersebut Teman-teman Akan ikut Bereplikasi Pada Tanaman Ataupun Pada Hewan Target Sehingga Sifatnya Akan Terekspresikan Oleh Hewan Dan Terekspresikan Oleh Tumbuhan Akibatnya Apa? Kalau terekspresikan Di hewan Dan di Tumbuhan Maka Akan Menutupi Ekspresi Gen Target Yang Asli Tetap Muncul Gitu Akan Menutupi Ekspresi Gen Yang Di Plasmid Yang Aslinya Tetap Muncul Yang Diinginkannya Yang Bawaan Dari Tumbuhan Dan Hewannya Tetap Muncul Dalam Rekayasa Genetik Seperti Penyisipan Gen Asing Yang Di isolasi Kedalam Sel Target Atau Gen Target Yang Dipertahankan Ekspresinya Adalah Gen Asing Yang Di isolasi Yaitu Gen Plasmid Dalam hal ini Gitu ya Itu dia Tidak Diekspresikan Kalau yang itu Bukan Ekspresi Gen Target Gitu Seperti itu ya Jadi Gen Asing Itu Yang Di isolasi Dia Apa Namanya Dipertahankan Ekspresinya Gitu Yang Di isolasi Gitu ya Bukan Ekspresi Dari Gen Target Gitu Tapi Yang Disisipkan Yang Akan Berekspresi Itu Seperti Itu ya Oke Jadi Jawabannya Adalah Kecualinya Itu adalah Mempertahankan Ekspresi Gen Target Jadi Kan Bukan Si Tumbuhan Dan Hewannya Bukan Yang Itu Yang Akan Dipertahankan Tapi Tapi Yang Dipertahankan Untuk Ekspresi Itu Adalah Gen Yang Terdapat Atau Gen Yang Disisipkan Di Dalam Plasmid Itu Yang Dipertahankan Itu Adalah Gen Asing Itu Yang Ada Di Plasmid Bukan Gen Target Jadi Jawabannya E Yang Salah Dia Mengekspresikan Gen Target Bukan Gen Target Tapi Gen Yang Disisipkan Gitu Oke Itu Teman Teman Soal Yang Terakhir Yaitu Soal Nomor Delapan Berkenaan Dengan Pokok Bahasan Rekayasa Genetika Ini Pertemuan Yang Kedua Nanti Kita Akan Buat Pertemuan Ketiga Masih Berbicara Seputar Rekayasa Genetika Yang Sering Muncul Pada UTBK Dan Ujian Mandiri Guna Teman-teman Mempersiapkan Ujiannya Di Tahun Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai